Sony Sumarsono mulai menjalani hari pertama sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Cahaya Purnama yang cuti kampanye. Tugas pertama Sony pada Jumat pagi adalah menjadi Inspektor Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 di lapangan Irti Monas, Jakarta Pusat. Ini merupakan kali pertama bagi pejabat di Kemendagri itu bertemu langsung dengan ratusan pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta. Dalam pidatonya, pria 57 tahun ini menegaskan bahwa dirinya siap bekerja menggantikan Basuki Cahaya Purnama dan membuka jalur komunikasi yang baik dengan bawahannya. Selain itu Sony memastikan bahwa ia akan meneruskan program-program yang telah berlangsung di Pemprov DKI Jakarta. Kehatiran saya di sini pada hakikatnya adalah melanjutkan kebijakan dan program Bapak Gubernur, Pertahanan, Bapak Basuki Cahaya Purnama dan Bapak Carot, saya pula mudah-mudahan di dalam mengisi kekosongan ini program-program dan kebijakan yang telah tatkan saya berniat untuk melanjutkan. Sehingga kelak kemudian hari setelah tiga setengah bulan beliau kemudian masuk kembali program berkelanjutan. Produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kartika di Balai Kota Jakarta saat ini. Dea, apa kemudian yang dilakukan Sony Sumarsono di hari pertamanya menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta? Denhar, selain tadi dalam upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-88 di lapangan RT Monas Jakarta Pusat, Sony Sumarsono mengungkapkan bahwa ia berjanji akan melanjutkan program-program yang sebelumnya sudah dilakukan, sudah direncanakan oleh Basuki Cahaya Purnama dan juga Jarod Saiful Hindaya tadi, dalam pidatonya Sony Sumarsono juga menegaskan bahwa ia ingin menjaga netralitas bawahannya, yaitu adalah PNS di Pemprov DKI Jakarta menjelang Pilgub DKI Jakarta yang nanti akan berlangsung pada bulan Februari 2017. Karena kita tahu bahwa ini menjadi sebuah PR yang penting bagi Sony Sumarsono untuk menjaga netralitas PNS dan ia mengungkapkan bahwa ia akan terus mengawasi PNS di Pemprov DKI Jakarta untuk tidak bermain politik praktis dalam Pilgub DKI 2017 yang nanti akan berlangsung pada bulan Februari tahun depan. Dan selain itu, memang Sony Sumarsono hari ini dijadwalkan akan memenuhi undangan dari DPR DKI Jakarta untuk silaturahmi sekaligus terkait dengan pembahasan APBD DKI Jakarta pada tahun 2017. Dan tadi setelah menjadi Inspektur Upacara ditemui wartawan di lapangan RT Monas Jakarta Pusat, Sony mengungkapkan betapa pentingnya hubungan harmonis antara Pemprov DKI Jakarta sebagai eksekutif dengan DPR DKI Jakarta dan berikut merupakan statement dari Sony Sumarsono. Namun undangan mendatak dari DPRD untuk paripurna, jenis saya kira itu kita ikuti dulu, apa istilahnya undangan-undangan yang mendesak dulu sebenarnya, sehingga agendanya saya ikuti formalnya dulu, karena apapun juga DPRD adalah mitra kerja kita, komunikasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi ini harus baik, karena apapun juga unsur pemerintahan daerah sebagai DPRD adalah mitra kerja kita. Saya kira saya akan mengutamakan dulu, jam 1 kalau tidak salah paripurna DPRD, dalam rangka mungkin reses atau masukan-masukan reses dan seterusnya. Tidak hanya tadi membahas soal netralitas PNS yang ingin dijaga sekali oleh Sony Sumarsono, jelang Pilgub DKI Jakarta yang nanti akan berlangsung pada bulan Februari 2017, dan Sony Sumarsono juga menggarisbawai bahwa hari ini ia mengungkapkan akan melakukan komunikasi dengan Pemkot Bekasi Jawa Barat, karena kita tahu sebelumnya ada gesekan antara Pemprov DKI Jakarta dan juga Pemkot Bekasi Jawa Barat, dan Sony Sumarsono ini nanti akan segera berkomunikasi. Ini merupakan salah satu pesan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta yang sedang sutis saat ini, yaitu Gubernur Ahok yang mengungkapkan bahwa penting menjaga hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi ini terkait dengan pengurusan sampah yang saat ini berada di Bantar Gebang, Bekasi Jawa Barat. Renhat, secara teknis apakah kemudian Ahok akan tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan juga kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur Penggantinya Sumarsono? Ya Renhat, benar betul sekali kemarin Ahok mengungkapkan bahwa dirinya percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Sony Sumarsono, karena melihat background dari Sony Sumarsono sebagai dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri Republik Indonesia tentunya Ahok percaya dengan segala hal yang diambil oleh Sony Sumarsono, karena dari peraturan pemerintah sendiri mengungkapkan, disitu tertulis bahwa PLT Gubernur DKI Jakarta tetap harus berkomunikasi dengan Mendagri saat ini, yaitu adalah Cahyokumola tentunya komunikasi-komunikasi antara PLT Gubernur DKI Jakarta, yaitu Sony Sumarsono dengan Basuki Cahyapurnama tetap berlangsung, namun Basuki Cahyapurnama sendiri kemarin mengungkapkan bahwa ia percaya dengan segala keputusan dari Sony Sumarsono, karena memang beberapa kali Sony Sumarsono mengungkapkan komitmennya bahwa akan meneruskan program-program yang telah dicanangkan oleh Ahok dan juga Jarot Renhat. Baik, terima kasih Diyakartika langsung dari Balai Kota Jakarta.